Intro So, hello, what's up guys? Selamat pagi lagi di Sama 5D Dan kali ini gue pengen lanjutin lagi guys ya Mainin Devotion-nya Dan gue berharap sih Di episode ini bakal ending ya Dan kita langsung aja main Jadi kita sudah sampai disini Kita terbangun, pokoknya dari Kita kemarin sudah berkorban banyak banget ya Gue berkorban mata, lidah Terus berkorban darah lagi Entah itu, intinya kayak gak ngebebasin jiwanya si Mason ya Oke, jadi kita langsung aja Kita lihat dulu Gue gak tau ini dimana Tapi ini kayaknya sih di rumah mentornya yang dibilang Bisa nyelamatin Mason gitu Gue gak bisa ke Balik lagi Ini aneh-aneh banget sumpah nih Lukisannya Kita lihat dulu, baca dulu Guan Ling Wright Spiritual Linking The Guan Ling Wright is a ritual That has been passed down for centuries With the guidance of the spirit medium It is possible to chant an incansion And enter the spirit realm Ya, jadi ini intinya Dia tuh kayak ada sebuah ritual Ya, yang seperti kalian lihat kemarin ya Di episode sebelumnya Jadi ini juga bisa berfungsi untuk Menyembuhkan sebuah penyakit katanya Nah, oke lah Tuh Apalah itu gambarnya Oke, udah Sekarang kita lihat dulu Ini kayaknya dupa Gue gak tau guys Ini sebenarnya ritual bener Atau ritual jahat sih Ini si Ini orang-orangnya mana ya Kaset tab recorder Ini siapa ini Yang cewek ini ya Oh iya bener yang ceweknya Ini nih yang ceweknya ini Oke, mungkin dia kayak dukun atau apalah Antara baik atau enggak Buruk Gue gak tau juga soalnya Oke, ritual consultation notes Sing a sandbank related to water Lotus linking to subject to the soul of the underworld Oh iya, jadi kita kemarin dapat lihat lotus kan Di atasnya Di atasnya ada mesin gitu Jadi lotus itu Jadi kayak linking tuh kayak Dia berhubungan lah Antara dunia nyata Mungkin sama dunia Ya, dunia yang gak kita tauin ya Karena kita lihat si mesin itu Kemarin ada berdiri di atas lotus Di bunga lotus gitu Which lets him connect to his soul in the spirit world Oke, jadi kayak Kemarin kita kan Kayak megang Tetep mata gitu Warna merah Jadi itu adalah ritualnya Stepnya ritualnya Terus prepare a bottle of pure wine Jadi kita siapin anggur Place spirit serpent inside Dan itulah pokoknya lah Kayak Tata caranya doang ini Oke What? Ada kaset though Oh iya, coba kita puter ya Coba kita puter ya Kasetnya ya Isi ya Gue kayak pencuri aja nih guys Masuk rumah orang Oke, kita coba denger Kira-kira apa ya isi Kasetnya Mister Mister Misis ya Jadi ada orang juga yang datang kesini untuk Supaya anaknya tuh bisa lulus Dari ujian sekolah gitu Tapi dibilang gak ngefek Jadi ada yang minta supaya anaknya lulus Tapi gak berhasil Ada yang minta juga Supaya cowoknya cerai sama ceweknya Suaminya cerai sama istrinya Kayak ada cewek yang pengen nikung gitu Wah banyak yang aneh-aneh minta kesini ya Terus katanya ada yang minta jimat Tapi jimatnya gak berhasil What? Ada yang kesini dan minta aneh-aneh Apa yang minta aneh-aneh tuh gak akan terkabul ya Cuma yang bener-bener minta menelamatkan orang aja mungkin yang bisa terkabul Atau gak tau Gue juga gak tau ya temen-temen Apakah ini ritual yang bener atau enggak Gue gak tau juga Jadi intinya kayak gitu Banyak yang kesini dan minta hal-hal Yang untuk melancarkan Ada yang bilang Mau biar anaknya lulus lah Suara apa tuh? Loh Gue gak bisa kesini ya Ada kain merah Loh Kemana dong Intinya banyak orang yang minta-minta lah disini Oke pintunya terbuka guys Pintunya terbuka Halo Ini kemana guys Waduh jangan ngagetin ya please Misi Gak ada yang aneh-aneh kan Liftnya ketutup Oke Kita lihat dulu di bawah ada apa Gak ada apa-apa kan Aman kan Kita ke bawah ya Kayaknya kita ke bawah deh Misi Aduh ntar di kursi ini ada apa lagi nih Semoga gak goyang kursi Eh Ada suara tikus Ini sih Ini gak ada apa kan Oke gak ada apa-apa Liftnya juga ditutup guys Aduh kenapa suaranya Gini ya Halo Mr. Du Okay listen to me First prepare the snack wine What What Ibu Ibunya tuh disuruh nyiapin yang aneh-aneh Snack wine Jadi kayak Yang Anggur yang kita lihat pecah itu Yang ada ularnya tuh Kayaknya ibunya yang nyiapin Tapi entah siapa yang nyuruh itu Dan buat apa ibunya nyiapin itu ya Wah ibunya ternyata yang nyiap-nyapin Oh Mr. Du Bukan itu bapaknya Sorry sorry Mister ya bukan Mrs Oke Jadi kayak bapaknya ngikutin Oke Itu kayak bapaknya Bapaknya yang Lakuin itu Mungkin untuk kesehatannya mesin Tapi kayak gak Gak ngefek mungkin ya Tapi aneh Kenapa harus ular dong Snack wine Ada anggur Dalamnya si ular Gue juga gak tau ya temen-temen Mungkin Beda-beda lah keyakinannya Mungkin di Taiwan kayak gitu Oke Kita lihat sekarang Ini dewanya masih tetap sih Ada ini Tapi kayak rumahnya udah berantakan banget Sumpah Kamarnya mesin pun tertutup Tertutup gak sih itu Mesin doodle Oh iya 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 Ini udah Ini udah kayaknya udah Waktu di scene pertama Juga kayak gini ya Waktu di episode pertama Kita ngeliat fotonya ini Eh gambarnya ini Oke Mesin ada di kamar gak ya Kayaknya enggak sih Tertutup soalnya Coba gue cek dulu lah Di ini Oh disini tertutup gak bisa Berarti kita harus ke kamar mandi kayaknya Soalnya tadi dibilang Kayak taruh Snack Wine nya itu Anggur yang ada ular nya itu Ke bathtub katanya Gue gak tau si mesin dikurung di bathtub nya juga Atau gak Aduh ini kenapa nih Tuh kan ada dupanya lagi Ini ritualnya aneh-aneh deh What is this Eh kok ada bunga lotus nya Eh bunganya gue liat tadi Ada bunganya Eh gue bisa jalan dong Oh bisa jalan Ada bunganya September 29 Lagi hujan Mama gak di rumah Aku sangat kangen dia Aku berusaha untuk tidak nangis Tapi aku menahannya Suatu hari Ya gue susah nafas Jadi Ayah bilang gak usah ke dokter lagi Kita akan ketemu sama si mentor Dukun itu Yang gue bilang dukun itu Oke Kayaknya udah lipat-lipat banyak bunga Dia sedih karena Ayahnya terus aja berdoa Oke katanya Kalau dia bisa buat banyak Lipatan tulip Dia bakal sembuh katanya Aku harus terus lancang Bila lebih lancang Bila lebih lancang Bila lebih lancang Oke Lalu Setiap hari Mereka akan menjadikan Aku sendiri Oke Karena dia memang pengen jadi Superstar Oke Jadi intinya bukan dengan Berdoa Dan minta-minta Kementor Huyuhnya itu Buat nyembuhin Dia sebenarnya cuma perlu ya gitu Ngelipat-lipat Mungkin Gak perlu yang aneh-aneh lah pokoknya Dan dia pasti bakal sembuh Kalau kayak gitu My dream end here Jangan bila si Misin Mati Sampai jumpa Lepas Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa mesin gimana jadinya mesin kamu mana, apakah kamu meninggal atau enggak sih sebenarnya tadi dari kata-katanya kayak dia meninggal gitu, mau meninggal gitu semoga enggak sih, tapi ya ini ada ditumpukan buku oh ini si mesin mesin lagi kemana akhirnya game horror ini selesai tidak ada lagi ketakutan jangan scared, jangan scared dan lain-lain bisa dibilang ini game horror yang horror pertama gue yang tamat guys yang horror, bener-bener horror maksudnya olahraga jantung gue selama ini ya terbayarkan mesin lari kemana itu apa oh ini kita mandur main nih apakah akhirnya si mesin bisa sembuh dan dia bisa bermain di tempat bermain atau gimana belum tahu akhirnya bro si mesin mainan pasir dia mesin kenapa apa yang terjadi apa yang terjadi apa yang terjadi jadi let's go home ayah ayo kita kembali ke rumah oh jadi dia sembuh dia sembuh dong gue gak bisa jalan juga apakah ini salju udah selesai dong ada suara jam sih masih ada ini gak sih next story oh ada 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 endingnya ada endingnya tapi kayak si gak selamat si ini si mesin si mesin si mesin kayak gak selamat itu gimana guys akhirnya kalau yang gue simpulin ya pokoknya si ayahnya itu kayak ngelakuin segala cara buat nyemboin si mesin ya padahal sebenarnya yang mesin perluin itu dia cuma kayak keluar jalan-jalan kayak gitu mesin juga udah tahu cara ngatasin sesak napasnya dia karena ya kan nah terus entah kenapa gue gak tahu juga kenapa si jiwanya mesin itu bisa sampai ada di ini di dunia lain gitu lah pokoknya kan yang ayahnya berkorban itu demi nyelamatin mesin gue kurang ngerti juga maksudnya apa dan ternyata akhirnya si mesin di akhirnya gue liat kan bapaknya akhirnya nonton tv sendiri dan kamarnya itu berantakan gue berasumsi kalau si mesin itu ya meninggal minggungkan juga gue gak terlalu gak terlalu paham sih sama jalan ceritanya ini banyak banget ada persepsi-persepsi gue yang ya gue anggap mesin hidup karena udah berkat ritual-ritualnya itu tapi menurut gue yang paling masuk akal ya mamanya pergi udah marah dan gak jelas terus akhirnya si bapaknya minta tolong sama kayak dukun gitu deh dan dukun ini gak pernah berhasil dari kita lihat tipnya kan jadi ada kasetnya itu kita denger ternyata semua pengakuan yang kedukunnya itu gak berhasil semua gak pernah ada yang berhasil dan gue juga ngira si mesin diselamatin dan gak berhasil menurut gue ya gak berhasil diselamatin dan akhirnya si mesin meninggal dan di akhir juga si mesin juga bilang padahal bukan itu yang gue perluin untuk ngobatin gue gitu katanya si mesin kan yang gue perluin itu cuma ya pokoknya keluarlah bareng sama-sama mama mama papa itu gak marahan mama papanya terus ya dibilang dia dengan ngelipat-ngelipat bunga kayak gitu pun udah seneng dan bisa hilang sesak nafasnya dia dia bisa ngatasin sendiri gitu tapi ya itu gara-gara ada konflik dengan papa mamanya akhirnya ya salah lah caranya ya bukan kayak gitu dan akhirnya si mesin meninggal gitu guys ya pelajaran yang gue petik sih kalau emang anak lo suka apa anak lo pengen apa ya diturutin aja kalau emang pengen keluar ya ajak keluarlah kayak gitu misalnya jangan terlalu memakai cara-cara yang di luar nalar dulu kayak gitu ya so guys jadi kita udah selesai devotionnya ini game horror pertama yang gue selesain yang horror yang bener-bener horror banyak jumpscare-nya karena gue itu paling takut banget sama game horror berkat kalian lah banyak yang view banyak yang like banyak komen positif akhirnya gue berani untuk main ini terima kasih banyak ya temen-temen sudah mau men-support gue dan semoga kedepannya gue bisa main game-game kayak gini lagi kalau memang kalian suka ya dan ya so jangan lupa di like comment subscribe dan di share juga dan ya see you next video dan bye-bye bye bye sub indo by broth3rmax